Analisis penyedia jasa internet di Indonesia serta VR social mengatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia ada pada kisaran 52% dan sebagian besar diantaranya menggunakan internet selama 4 jam per hari. Analisis Ernst & Young mengatakan bahwa pertumbuhan nilai jual online di Indonesia mengalami peningkatan 40% setiap tahunnya. Tentunya, industri e-commerce di Indonesia tidak dapat dipandang segelam mata. Indonesia Fintech Report 2016 yang dipublikasikan oleh Daily Social mengatakan ada sekitar 49 juta UKM di Indonesia yang belum bankable. Sehingga adanya potensi sekitar 989 triliun gap financing yang dapat dikarat. Namun sayangnya, McKinsey & Company menilai bahwa penetrasi penggunaan internet di Indonesia hanya sekitar 51% saja. Besarnya peluang pasar ekonomi digital di Indonesia juga tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai. Riset DBS yang bertajuk E-Commerce in Asia Bracing for Digital Disruption menyebutkan bahwa buruknya infrastruktur logistik yang ada di Indonesia teruntuk di daerah luar Pulau Jawa membuat e-commerce di Indonesia sendiri sulit untuk memperluas pasarnya. Memang, internet di Indonesia tergolong sangat murah, namun kecepatannya sendiri itu sangat rendah. Apabila kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Singapura memiliki kecepatan 100 kali lebih cepat dibandingkan Indonesia. Sehingga, akses terhadap digital perbankan teruntuk di daerah Pelostok untuk dapat terlayani merupakan permasalahan yang utama. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah perlu membangun infrastruktur logistik terutama di daerah luar Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia telah membangun proyek palaparing yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia dengan harapan akan pemerataan akses internet di Indonesia sendiri. Mengingat pentingnya SDM sebagai salah satu kunci daya sign startup di Indonesia, maka perlu adanya pusat inovasi-inovasi industri yang nantinya akan meningkatkan SDM Indonesia serta kemajuan teknologi dan juga meningkatkan wirausaha baru. Untuk itu, pemerintah telah membangun Nongsa Digital Park di Batam, yang mana Nongsa Digital Park atau NDP ini akan menjadi basis kegiatan industri kreatif di bidang digital seperti pengembangan-pengembangan web, startup, aplikasi-aplikasi digital, film, animasi, dan hal-hal lain sebagainya. Di dalam NDP ini juga nanti akan diterapkan materi literasi fintech yang nanti akan membuat masyarakat semakin mengerti bagaimana cara melakukan transaksi non-tunai. Tentunya, dengan regulasi yang matang baik dari segi keamanan maupun keamanan. Dengan menambahkan NDP di beberapa wilayah di Indonesia, tentunya hal ini akan memberikan dampak positif yang luar biasa demi peningkatan ekonomi digital di Indonesia. Jangkauan internet yang mencakup seluruh bagian di seluruh Indonesia serta dengan sistem regulasi ekonomi digital yang kondusif akan memungkinkan untuk memunculkan pemain baru di sektor keuangan digital di Indonesia. Bukan tidak mungkin, keinginan pemerintah Indonesia untuk menempatkan Indonesia sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara tahun 2020 akan tercapai. Saya Yongki Alexander, terima kasih.